Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, sejak berdiri pada tahun 1981 dan semakin banyaknya para perangkai bunga yang ada, baik dalam maupun luar negeri, kehadiran Ikatan Perangkai Bunga Indonesia tentu saja menjadi pionir awal kebangkitan seni merangkai bunga yang ada hingga saat ini. Kali ini kita akan melihat kegiatan seru dan sekaligus berkenalan dengan anggota dari Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Yuk langsung aja! Halo viewer, salam kenal. Aku Dela, anggota dari Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Nah hari ini kita lagi ada di Intuition for Us Studio. Jadi ini tuh kayak tempat kursus merangkai bunga yang ada di daerah Jakarta Selatan. Nah viewers, jadi dalam dunia merangkai bunga, FAS adalah hal yang paling penting karena biasanya kita merangkai menggunakan FAS. Hari ini kita melihat banyak bentuk-bentuk FAS yang ada di sini. Dari warna hitam, biru, pink, dari bahan kayu, plastik, kemudian gerabah, dan lain-lain. Nah di sini ada berbagai macam bentuk FAS. Ada FAS untuk Ikebana, ada FAS untuk rangkaian-rangkai lainnya. Nah di sini ada berbagai macam ukuran dari FAS sedang viewers seperti ini. Kemudian juga ada FAS tinggi yang mana ya? Nah kita ketemu ada FAS tinggi juga di sini. Kemudian ada juga FAS rendah yang biasanya kita gunakan untuk merangkai rangkaian-rangkai yang rendah seperti ini. Nah FAS di sini juga berbagai macam bentuknya, materialnya, warnanya. Biasanya dalam merangkai bunga kita memang menentukan dulu FAS mana yang kita mau pakai ini sesuai dengan selera dan tema rangkaian bunga kita. Nah viewers, hari ini kita semua anggota Ketua Merangkai Bunga Indonesia akan melakukan kegiatan merangkai bunga bersama. Penasaran nggak gimana keseruannya? Yuk ikutan kita! Viewers, sejak terbentuk hingga kini IPBI begitu aktif dalam berkarya di berbagai bidang rangkaian bunga yang ada. Tidak hanya itu saja, seiring perkembangan zaman hingga kini IPBI terus melahirkan berbagai generasi yang cukup mumpuni dalam bidang rangkaian bunga ini. Jadi IPBI dimulai dari tahun 1981 kira-kira diawali oleh ASPENI. Kemudian mereka bersama-sama komunitas dari mulai petani, kemudian pecinta bunga, kemudian perangkai bunga dan floral designer membentuk sebuah organisasi ikatan perangkai bunga yang memiliki visi dan misi di bidang pendidikan perangkai bunga. Dan kami berharap ini memberi dampak untuk negeri. Sebenarnya dunia merangkai bunga itu jauh dari apa yang saya kerjakan selama ini ya. Tapi karena background saya itu adalah pertanian dan saya kecembelung di jurnalistik yang notabene dunia pertanian juga dan dekat dengan tanaman. Akhirnya saya bertemu dengan Ibu Raras, Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia yang memperkenalkan saya kepada dunia merangkai bunga dan akhirnya saya tertarik untuk belajar merangkai bunga. Awalnya saya tuh sering lihat kegiatan ibu-ibu di gereja saya, tapi ya saya nggak tahu caranya bagaimana waktu itu untuk aktif. Tapi saya lihat sangat menarik gitu loh. Saya berpikir saat itu, oh mungkin baiknya saya bergabung dengan mereka, cuman caranya bagaimana. Lalu rupanya ini saya terjawab, jadi saya gereja itu waktu itu mengadakan lomba dan saya kebetulan dapat juara. Sejak itu setiap ada kegiatan lomba saya sering ikut gitu. Ayo viewers, kita lihat. Permisi. Hai teman-teman semua. Halo. Nah, jadi viewers hari ini kita ada kelas merangkai bunga. Hai Pak Andi. Hai. Kita tanya-tanya sebentar yuk. Pak Andi, mau bikin rangkaian apa hari ini Pak? Nah, hari ini kita akan membuat rangkaian bunga, tapi sebenarnya bahan utamanya lebih banyak daunnya ya. Bunga lebih sedikit. Saya mungkin sedikit sampaikan bahwa kadang-kadang tuh orang itu persepsinya, kadang bilangnya adalah ilmu merangkai bunga, jadi yang dirangkai itu pasti bunga gitu ya. Sebenarnya itu terjemahan dari floral designer dalam bahasa Inggris, floral designer, floral itu sendiri kan berarti tanaman atau tumbuhan. Jadi sebenarnya enggak hanya bunga sih di rangkai ya, termasuk daun, termasuk sebenarnya buah, sayur, ranteng, akar, cabang itu semuanya termasuk dalam bidang kita. Sampai batang, sampai rantingnya juga bisa masuk ya Pak? Sampai batang, ranteng, gigi, kulit kayu, semua bagian tanaman. Betul. Oke, oke. Hari ini kita akan merangkai yang dominannya adalah daun. Nah, rangkaian itu sendiri banyak banget ya gayanya. Ada kita bilang gaya Indonesia, pasti rangkaian tradisional kita ada. Dan kita pakai janur juga hari ini. Tapi juga ada American style, ada European style, dan banyak macemnya. Hari ini kita akan bilangnya rangkaiannya gaya bebas, tapi sebenarnya ini memadu padankan beberapa gaya yang berbeda. Ini agak minimalis rangkaiannya hari ini. Kita lihat beberapa peserta sudah mulai. Saya juga akan segera mulai juga dengan rangkaian. Oke. Nah, Pandi ini kayaknya udah expert banget gitu Pak di bidang merangkai bunga. Sudah berapa lama sih Pak ngajar kayak gini Pak jadi guru berangkai bunga? Saya mulai mengajar. Kalau belajar merangkai bunganya sendiri saya udah lebih dari 25 tahun. Jadi belajar merangkai bunganya. Saya siap jadi pada waktu itu saya masih SMA ya. Udah belajar merangkai bunga. Kalau mengajarnya sendiri sudah lebih dari 13 tahun. Udah lah mau ikut join gabung merangkai bunga? Boleh. Boleh Pak. Udah lah kasih kita langsung ya. Oke. Nah viewers ayo kita langsung ikut cobain merangkai bunga. Let's go. Let's go. Manfaatnya banyak sekali ya mungkin dari awal kita tidak enggak tahu tentang jenis bunga. Jadi kita tahu cara apa sih jenis-jenis bunga, cara men-treat bunga, cara merangkai bunga. Banyak sekali benefitnya dan juga bisa mendapatkan pemasukan buat kita juga. IPB ini melakukan banyak sekali kegiatan terutama dari bidang segi edukasi. Salah satunya seperti workshop, demo, lalu lomba, baik itu nasional maupun internasional. Dan sekarang ini kita juga lagi di masa ingin regenerasi. Tidak hanya secara organisasi, tapi juga kita mau mendidik benih-benih baru lah. Generasi baru di ikatan perangkai bunga ini untuk kita didik dan kita bimbing untuk dibawa ke kancah nasional dan internasional. Sebenarnya ya tadinya saya hanya belajar di tempatnya Pak Andi di Intuition ini. Tapi belakangan kok teman-temannya itu menyenangkan gitu ya. Jadi dari ketuanya, dari anggota-anggota lainnya. Jadi saya tertarik untuk menjadi bagian dari anggota IPBI ini. Nah viewers, tadi melihat orang-orang tadi yang rangkai, kayaknya gampang gitu ya. Begitu dicobain, tata susah banget dari tadi baru jadi segini. Ayo kita lanjut lagi. Yang menarik menurut saya, kegiatan-kegiatan dari IPBI ini yaitu mereka memperkenalkan master-master, ada seminar dari dalam dan luar negeri. Itu sangat luar biasa buat saya, itu membuat pengetahuan yang sebenarnya yang di luar dugaan kita. Kadang-kadang mereka berkreasi sungguh luar biasa.